Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa 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 muhammad wa ala alih wa salli wa jama'in wa ba'du Saya pribadi Atas nama laki-laki Yang berstatus suami Dan kebetulan Juga menjabat sebagai ayah Ingin memberikan edukasi Tentang parenting Yang mungkin Banyak diantara teman-teman yang melihat ini Langsung skip Langsung keluar dan gak akan Mendengarkan sampai Selesai saya bicara Makanya langsung saja saya mulai Yang paling penting untuk menjadi Sosok ayah atau suami Sehingga bisa ditiru oleh Seorang anak ataupun istri Adalah menjadi contoh Bukan memberi contoh Yang mudah Memberi contoh Gampang sekali Anakku Jadi selalu memberikan contoh Membeli contoh Itu loh contoh yang bagus Tapi selaku orang tua Tidak menjadi contoh Padahal anak Istri Itu belajar dari Pergerakan kita Dari perilaku kita Dari akhlak kita Makanya Nabi Muhammad S.A.W. itu Akhlaknya Akhlakul Karima Dimana orang jatuh cinta Kepada Nabi Muhammad Karena akhlaknya Yang pertama kali Dilihat dari Seseorang itu Adalah akhlaknya Dan anak itu Adalah peniru Ulung Dari perilaku orang tuanya Selaku ayah Inilah parenting Parenting Dimana jarang Dilakukan oleh Seorang ayah Atau seorang ibu Kepada anaknya Yaitu Menjadi contoh Mereka lebih pandai Memberi contoh Anakku Kamu ya Kalau sholat tepat waktu Nanti kamu rezekinya lancar Loh Iya Tapa Iya Tapa Iya Itu loh contohnya Anak tetangga Memberi contoh Tidak menjadi contoh Harusnya anakku Papa izin sholat ke masjid Mau ikut Nggak nunggu Nggak lupa Masih usia dini Misalnya 5 tahun 6 tahun Lambat laun Lambat laun Ia akan menyadari Ayah kok tiap hari ke masjid Memang Kenapa sih Masih tahu Anakku Ayah ini setiap kali Pergi ke masjid Karena ayah yang butuh Sebagaimana Ayah butuh makan Untuk hidup Ayah butuh sholat Untuk hidup Di akhirat telah Akhirnya Si anak ikut Sholat Karena melihat Contoh Dari ayahnya langsung Si ayah Menjadi contoh Bukan memberi contoh Ini Dan disini Saya selaku Laki-laki Yang menjabat Ayah Ingin memberikan Parenting Dimana Kesalahan-kesalahan Yang sering terjadi Dilakukan seorang tua Kepada anaknya Yang pertama adalah Mencemooh anak Atau mencelah anak Membentak anak Ketika anak salah Dimarahi Kamu ini salah Kamu ini salah Dicubit Bahkan Ditegur Dikeramayan Dia bermain Ketangga Main sama anak-anaknya Ketangga sekitar Lalu Anak kita Mencubit Anak ketangga Nangis Anak ketangga Anak kita dimarahin Di depan orang Rame-rame Dengan kata-kata Yang keras Nada tinggi Ini merendahkan Si anak Harusnya Jangan dimarahin Tapi dinasihatin Anakku Itu tidak benar Jangan dilakukan Ayo kita pulang Ayo pulang Maaf ya Ayo minta maaf Ajari minta maaf Ini kesalahan pertama Jangan membentak anak Jangan menyalahkan anak Di keramaian Yang kedua Lawan katanya Jangan selalu Membenarkan anak Kita selaku orang tua Rasa cinta kepada anak Luar biasa Sama kasusnya Anak kita bermain Dengan anak tetangga Anak kita Membuat anak tetangga Nangis Uh Nangis teriak 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 Orang tuanya tetangga Keluar Membela anaknya Lah kita Tahu anak kita yang salah Mana kita bela Loh Anakmu jeng Yang salah jeng Anakku kok Menengahe Kat mau Anakku dari tadi Diam kok Anakmu itu yang salah Sendiri kok Di bela anaknya Padahal anaknya dalam keadaan Nyata-nyata Salah Misal lagi Ada Anak kecil Jalan-jalan Kesandung batu Jatuh Nangis Datang ayahnya Atau ibunya Loh ada apa nak Jatuh 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 Nunjuk Batu Kasusnya ini Kasusnya ini Siapa yang salah Kenapa Anak kecil ini Bisa jatuh Siapa yang salah Jawabannya adalah Si anak kecil ini Yang salah Karena tidak Waspada Namun orang tua Membenarkan si anak Dan menyalahkan Batu Oh batu nakal 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 Udah Udah Papa pukul batunya Kamu Gak salah kok Gak salah Mainset seperti ini Ketika Terus menerus Dilakukan kepada anak Ketika anak Sudah besar Ketika ia Melakukan kesalahan Ia tidak Akan Mengakui Bahwa dia Yang bersalah Dan dia akan Mencari kambing hitam Karena Mainsetnya Sudah diajari oleh Orang tuanya Sejak kecil Setiap Ia bersalah Orang tuanya Seluruh membelah Dan mencari Kambing hitam Ini kesalahan fatal Yang ketiga Orang tua Terkhusus ibu Mendoakan Kejelekat Padahal Ibu ini Doanya Manjur Positifnya Atau negatifnya Ada anak kecil Main-main Masih usia dini Tiga tahun Empat tahun Yang nakal-nakalnya Main-main Tanjat-tanjat Tanjat-tanjat Ibunya bilang Leleh Turun Sebentar lagi Jatuh Sebentar lagi Jatuh Tetap Anaknya Main-main Sesat kemudian Anaknya jatuh Ibu yang bilang Jatuh Padahal Yang membuat Si anak jatuh Karena doanya Si ibu tadi Awas Turun Sebentar lagi Jatuh Ya jatuh Beneran Nah ini Kadang-kadang yang Diluar sadar kita Sebenarnya Dan saya pun Masih susah Untuk mengatur ini Karena saya juga Terbawa oleh Orang tua saya dulu Selalu Memberikan Memberikan Kalimat yang Jelek Ke depannya Turun Turun Nanti jatuh Nanti jatuh Tapi untungnya Enggak jatuh Karena saya Enggak ikhlas Mengatakan itu Mengatakan itu Enggak ikhlas Karena Ucapan itu Salah Salah Lalu bagaimana Ketika itu Diucapkan oleh Seorang ibu Terus menerus Terus menerus Dan ia Mengucapkannya Dengan emosi Sehingga hatinya Bergerak Seakan-akan hatinya Yang mengatakan itu Si anak Kan benar Terjatuh Pada anak Nakal Suka mencuri Dibilang Oh Moseng Moseng itu Bahasa Indonesia Musang Musang kan Suka mencuri Anaknya sendiri Disebut-sebut Musang Monyet Dan segala macam Memang Wajahnya Badannya Tidak seperti monyek Tapi sifatnya Nanti bisa seperti monyek Serakah Dan segala macam Orang tua yang bilang Apalagi ibu Ya benar-benar jadi Manusia bersifat monyek Maka doakanlah yang baik-baik Bagaimana kisahnya Ibu Dari Sheikh Abdurrahman As-Sudais Ketika kecil Sheikh Sudais ini nakal Ibunya punya tamu Sheikh Sudais ini Menaburi pasir Ke hidangan tamu Ibunya kaget Sudais Kamu nakal Nak kamu nakal Mudah-mudahan kamu Kelak jadi Imam Masjidil Haram Dalam keadaan marah pun Ibunya Sudais ini Mendoakan Sekarang terjadilah Makbul Imam As-Sudais Di Masjidil Haram Imam Besar Di Masjidil Haram Inilah beberapa Kesalahan-kesalahan Cara mendidik Orang tua kita Dulu Kepada kita Yang mungkin Secara tidak sadar Kita terapkan juga Kepada anak kita Yang itu Sebenarnya Tidak harus dikerasai Loh Kalau anak saya Salah Rewel Masa gak mau Ditegur Masa gak mau Dimarahin Jangan dimarahin Tapi diberitahu Jangan ditegur Tapi dinasihasi Seakan-akan mirip Sekali Kasusnya Tapi Penyampaiannya Beda Dan ini yang Susah Memang Makanya kita Selaku orang tua Ayo kita belajar Parenting Ternyata itu penting Oke terima kasih Mudah-mudahan Anak kita semuanya Menjadi anak yang Soleh-soleh Menjadi aset Bagi orang tuanya Sehingga kelak Di akhirat Kita masuk surga Secara kaget Karena amal-amal Anak kita Amin Terima kasih Subhanakallah Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh